Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang integral parsial jadi kita mulai dari definisinya dulu, jadi integral parsial itu adalah suatu metode untuk menyelesaikan integral jika menemukan bentuk integral seperti ini jadi integral dari fx kali gx dx jadi bentuk perkalian dari fx gx semacam ini oke, caranya bagaimana integral parsial ini yaitu dengan memisalkan, misalkan fx adalah u dan dv adalah gx dx kemudian langkah selanjutnya jadi integral fx gx dx bisa kita ubah bentuknya menjadi integral dari u dv kemudian u kita cari turunannya yaitu du, kemudian dv kita cari v dengan mengintegralkan gx dx jadi dengan kata lain integral parsial adalah integral dari u dv sama dengan u kali v dikurangi integral v du jadi seperti ini selanjutnya untuk asal mula rumus integral parsial coba kita perhatikan perkalian dari dua fungsi u kali v saat kita turunkan maka akan menghasilkan v du ditambah u dv atau v kali turunan u ditambah u kali turunan v baik kemudian posisi ini kita ubah menjadi u dv sama dengan du v dikurangi v du oke kemudian dari masing-masing ruas ini coba kita integralkan maka kita akan peroleh bentuk seperti ini dan integral u dv sama dengan integral du v dikurangi integral v du kita perhatikan bahwa integral du v itu artinya sama dengan u v atau hasil dari integral ini adalah u v nah dari sinilah asal mula rumus integral parsial yang bisa kita gunakan jika suatu integral tidak bisa kita langsung integralkan maupun tidak bisa menggunakan metode substitusi sehingga bisa kita coba menggunakan metode integral parsial ini oke coba langsung saja kita ke contoh misalkan yang pertama adalah tentukan integral dari len 2x dx yang kedua integral dari x kali len 2x dx ini saya bedakan nanti kita coba lihat hasilnya yang pertama integral dari len 2x dx langkah pertama adalah kita misalkan dulu tentukan pemisalannya misal u sama dengan len 2x maka kita peroleh du nya sama dengan 1 per x dx ini sesuai dengan rumus dari turunan logaritma berarti turunan dari len 2x yaitu 1 per 2x dikali turunan dari 2x yaitu 2 jadi hasilnya 1 per x dx gitu ya nanti bisa dicek sendiri kemudian untuk dv itu sama dengan dx maka kita peroleh hasil integralnya yaitu v sama dengan x dengan menggunakan konsep integral parsial maka kita peroleh integral dari len 2x dx yaitu sama dengan uv u nya adalah ini len 2x v nya adalah x berarti x kali len 2x dikurangi integral dari v du v nya adalah x du nya adalah 1 per x dx nah x kali 1 per x ini adalah 1 maka integral dari 1 dx tidak lain adalah x sehingga ini ya hasil akhirnya x kali len 2x dikurangi x ditambah c lanjut untuk contoh yang kedua yaitu x kali len 2x dx nah ini bagaimana pemisalannya misalkan kita buat tetap u nya sama dengan len 2x maka turunan dari u adalah 1 per x dx kemudian dv itu adalah sisanya yaitu x dx x dx berarti integral dari x dx adalah setengah x kuadrat ya integral dari x dx adalah setengah x kuadrat oke tinggal kita selesaikan jadi integral dari x len 2x dx menggunakan integral parsial kita peroleh setengah x kuadrat len 2x jadi u kali v setengah x kuadrat len 2x dikurangi integral v setengah x kuadrat du nya adalah 1 per x dx tinggal kita sederhanakan bentuknya jadi setengah x kuadrat len 2x dikurangi setengahnya bisa kita keluarkan karena konstanta kemudian x kuadrat kali 1 per x itu adalah x maka integral dari x dx adalah setengah x kuadrat setengah kali setengah 1 per 4 kita peroleh hasilnya seperti ini oke kapan kita menggunakan integral parsial ini ketika menggunakan metode yang lain tidak bisa jadi integral yang biasa tidak bisa tidak bisa langsung kita integralkan kemudian menggunakan metode yang substitusi juga tidak bisa maka kita coba menggunakan integral parsial seperti itu dan ciri-ciri tadi ada perkalian dari dua fungsi kalau disini berarti x dan len 2x oke kemudian selanjutnya ada salah satu metode yang bisa digunakan selain menggunakan konsep dasar integral parsial tadi itu kita menggunakan bantuan tabel misalkan saya punya soal tentukan integral dari x kuadrat e pangkat 3x dx ini tidak bisa kita selesaikan dengan cara substitusi ataupun integral biasa maka karena ini perkalian dua fungsi ini merupakan integral parsial nah metode yang ingin saya yang ingin saya jelaskan yaitu dengan bantuan tabel jadi kita siapkan kolom pertama adalah kolom tanda kita mulai dengan plus minus plus minus kemudian kolom kedua diturunkan kolom ketiga diintegralkan nah ini kita harus pilih untuk yang diturunkan kita lihat mana dari kedua fungsi ini yang kalau diturunkan dia akan bernilai 0 nanti pada akhirnya jadi kalau dilakukan turunan bertingkat dia akan menghasilkan 0 mana diantara kedua fungsi ini nah kita harus jeli kita memilih salah satunya oke kita pilih yang x pangkat 2 kenapa karena saat x pangkat 2 diturunkan nanti pada akhirnya dia menghasilkan 0 seperti itu maka berarti yang ini kita integralkan e pangkat 3x kalau diintegralkan adalah seperti e pangkat 3x dan selanjutnya mengikuti hingga ini yang bagian diturunkan menghasilkan 0 kalau sudah seperti ini selanjutnya adalah kita pasangkan caranya jadi yang dari tanda plus ini kita kalikan dengan baris pertama yang diturunkan kemudian kita kalikan dengan baris kedua yang diintegralkan jadi x kuadrat kali 1 per 3 e pangkat 3x sudah kemudian kita lanjutkan dikurangi 2x kali 1 per 9 e pangkat 3x kemudian ditambah 2 kali 1 per 2 7 kali e pangkat 3x ditambah c karena ini integral tak tentu nah seperti ini ya jadi 1 per 3x pangkat 2 kali e pangkat 3x dikurangi 2 per 9 x kali e pangkat 3x kemudian ditambah 2 per 27 kali e pangkat 3x plus c jadi ada metode lain yang bisa digunakan oke selanjutnya coba kita ke contoh nah misalkan nomor 1 tentukan solusi dari integral x kuadrat kali cos x dx kemudian integral t kali second kuadrat t dt coba kita selesaikan menggunakan metode yang kedua ini tadi pakai tabel jadi kita lihat bahwa x pangkat 2 ini bisa diturunkan hingga dia hasilnya 0 maka ini ada di kolom diturunkan kemudian yang diintegralkan berarti yang cos x kita integralkan integral dari cos adalah sin integral dari sin adalah min cos integral dari min cos adalah min sin caranya sama seperti tadi kita peroleh hasilnya seperti ini x kuadrat sin x ditambah 2x cos x kenapa tandanya positif disini karena negatif kali negatif kemudian positif kali negatif negatif 2 kali sin x 2 sin x oke sudah kita dapatkan lanjut untuk yang nomor 2 dengan menggunakan tabel kita cari yang diturunkan itu adalah t karena dia hasilnya akhirnya 0 kemudian yang diintegralkan berarti secan kuadrat t integral dari secan kuadrat t adalah tan t integral dari tan t adalah len secan t jadi kita peroleh hasilnya yaitu seperti ini oke selanjutnya coba kita selesaikan integral dari sin pangkat 3x dx kalau kita perhatikan bentuk integral ini tidak bisa kita selesaikan menggunakan integral biasa atau tidak bisa langsung kita temukan hasilnya tapi coba kita selesaikan menggunakan integral parsial karena menggunakan integral substitusi juga tidak bisa baiklah cara pertama ini kita menggunakan konsep integral parsial jadi integral dari sin pangkat 3x dx kita ubah bentuknya menjadi integral sin pangkat 3x d cos x nah ini coba perhatikan asal mulanya kenapa bisa seperti ini awalnya kan dx ya awalnya kan dx kemudian kita ubah gimana caranya agar dari sin pangkat 3x ini bisa disederhanakan artinya bisa membagi ini oke baik jadi dx kita ubah menjadi d cos x kenapa karena d cos x atau saat cos x kita turunkan kita dapatkan main sin x nah dari sini sin pangkat 3x dan sin x ini kan bisa dibagi nah tinggal main integral sin pangkat 2x d cos x oke seperti itu atau bisa kita katakan ini ini cara substitusi ya atau oke lanjut kalau sesudah bentuknya seperti ini kita perhatikan bahwa konsep integral pasial itu adalah integral udv berarti sin pangkat sin pangkat 2x ini adalah u cos x adalah v udv maka dengan menggunakan konsep integral pasial bisa kita peroleh uv dikurangi integral v du oke negatifnya tetap ya uv uv dikurangi integral v v nya adalah cos x du artinya turunan dari u turunan dari sin pangkat 2x adalah 2 sin x cos x dx oke selanjutnya bentuk ini kita sederhanakan menjadi seperti ini jadi negatif sin pangkat 2x cos x negatif sama negatif positif kemudian 2 sin x cos kawadrat x dx nah tinggal kita selesaikan bentuk yang ini kalau kita perhatikan bentuk ini itu sama dengan kita memisalkan atau kita substitusikan yang menjadi pemisalannya adalah cos x ya kenapa cos x karena turunan dari cos adalah sin oke nah sama seperti yang di awal tadi sebelumnya jadi dx nya kita ubah menjadi d cos x d cos x kalau kita turunkan cos nya terhadap x maka kita peroleh sin x min sin kemudian sin x dan sin x bisa kita coret atau bisa kita sederhanakan sehingga bentuknya menjadi seperti ini min sin kawadrat x cos x min 2 integral cos kawadrat x d cos x kemudian untuk menyelesaikan konsep ini kita perhatikan ini cos x dan cos x ini sama kalau kita anggap cos x ini adalah A maka integral dari A kawadrat dA integral A kawadrat dA itu sama saja dengan hasilnya adalah 1 per 2 tambah 1 A pangkat 2 tambah 1 seperti itu atau bisa kita lihat seperti ini jadi integral dari sesuatu pangkat md sesuatu jadi ini yang di dalam kurung ini sama bentuknya sama dengan hasil dari integral ini adalah 1 per m ditambah 1 kali sesuatu itu pangkat m tambah 1 jadi hasil dari ini adalah seperti ini min 2 kali 1 per 3 cos pangkat 3x plus c ini cara pertama cara kedua itu bisa menggunakan rumus dari integral pasial terhadap fungsi trigonometri berpangkat sudah ada di selanjutnya ini oke kalau kita perhatikan untuk contoh yang integral dari sin pangkat 3x dx tadi selain bisa menggunakan cara integral parsial juga bisa kita coba cara lain yaitu dengan mengubah bentuknya sehingga dia bisa diselesaikan menggunakan integral substitusi jadi kalau untuk integral sin pangkat 3x dx kan tidak bisa serta merta kita gunakan metode integral substitusi tapi kita ubah dulu bentuknya menjadi integral sin kuadrat x kali sin x dx sampai sini pun juga masih belum bisa kita menggunakan integral substitusi sehingga coba kita ubah dulu sin kuadrat x menjadi 1 min cos kuadrat x baru dari sini bisa terlihat bahwa ada hubungan antara cos x dengan sin x coba kita buat pemisalan misalkan a sama dengan cos x maka da sama dengan min sin x dx nah ini kan bisa diubah ya dengan menggunakan konsep metode substitusi kemudian coba kita ubah bentuknya menjadi seperti ini saja tanpa menulis pemisalannya jadi yang diubah di sini adalah dx nya dx nya kita ubah menjadi d cos x tujuannya apa d cos x ini hasil turunannya kan min sin x maka ini dibagi dengan min sin x min sin x ini adalah hasil turunan dari cos x sehingga sin x dan sin x bisa kita sederhanakan dan bentuk ini menjadi integral min integral dari 1 min cos kuadrat x d cos x atau bentuk ini bisa kita baca seperti min integral dari 1 min a kuadrat da seperti itu atau bisa kita jabarkan seperti ini jadi lebih jelasnya ini integral d cos x ya karena 1 kali d cos x adalah d cos x kemudian dikurangi integral cos kuadrat x d cos x seperti itu nah coba kita perhatikan di sini integral d cos x berarti hasil dari integral ini adalah cos x itu sendiri kemudian integral cos kuadrat x d cos x bentuk ini terlihat ribet coba kita sederhanakan seperti ini jadi integral a kuadrat d a sehingga hasilnya adalah 1 per 3 a pangkat 3 nah bisa kita sederhanakan seperti ini oke hasil dari cara 1 dan cara 3 hasil akhirnya mungkin beda tapi pada kenyataannya jika kita ubah bentuknya nanti hasilnya akan sama dengan menggunakan sifat trigonometri ya oke kita masuk menggunakan konsep integral kita dapatkan rumus ini jadi kalau ada suatu trigonometri berpangkat ya misalkan cos pangkat n sin pangkat n cos pangkat min n ini bisa kita selesaikan dengan konsep integral pasial kita dapatkan rumus-rumusnya ini nah coba kita buktikan ya apakah benar integral cos pangkat n x dx itu hasilnya adalah seperti ini menggunakan konsep itu saya pasti ya oke misalkan yang pertama ya kita coba buktikan yang pertama saja nah untuk selebihnya bisa dilakukan sendiri bisa dicoba sendiri sebagai latihan nah jadi misalkan u-nya sama dengan cos pangkat n min 1 x ya jadi dari integral cos pangkat n x dx ini kita pecah menjadi integral cos x pangkat n min 1 dikali cos x ya ini kan sama saja nah kita misalkan ini adalah u yang ini adalah dv jadi kalau ini kita misalkan u-nya sama dengan cos pangkat n min 1 x maka du sama dengan turunan dari ini yaitu n min 1 kali cos pangkat n min 2 x nah kemudian turunan dari cos adalah sin x min sin x ya jadi ada negatif kemudian untuk dv-nya itu tadi adalah cos x dx maka kita peroleh v-nya adalah sin x integral dari cos x dx ya jadinya sin x sehingga kita peroleh menggunakan konsep integral pas ya jadi integral u dv sama dengan uv u-nya adalah ini v-nya adalah ini uv min integral v sin x du du-nya adalah ini ya ini saya langsung saja karena sin x kali sin x adalah sin pangkat 2x kemudian dikalik cos pangkat n min 2x kemudian tadi dikurangi nah dikalikan dengan negatif berarti positif ya ini karena dia suatu koefisien yang bernilai konstan maka kita keluarkan n min 1 tinggal kita selesaikan integralnya di dalam ini oke kita lihat bahwa sin pangkat 2x itu sama saja dengan 1 min cos pangkat 2x ya jadi ini ketemu cos ya cos sama cos nah kita peroleh hasilnya seperti ini cos pangkat n min 2x ya kali 1 sama dengan ini kemudian cos pangkat 2x dikalikan dengan ini hasilnya tinggal min cos pangkat nx nah baru ini kan karena bentuknya pengurangan maka integralnya bisa diintegralkan sendiri-sendiri dengan dikalikan n min 1 ya jadi cos pangkat n min 1x sin x ditambah n min 1 kali cos n cos pangkat n min 2x dx yang ini karena sama dengan soalnya maka bisa kita jadikan satu dengan konsep suku sejenis nah ini berarti tinggal n ya nah karena tinggal n saja disini maka integral dari cos pangkat nx dx itu hasilnya sama dengan ini dibagi dengan n ini per n nah itu buktinya asalnya dari mana dari sini oke nanti untuk pembuktian selanjutnya bisa dilakukan sendiri caranya sama dengan menggunakan konsep integral parsial tujuannya apa rumus ini jadi kalau misalkan ketemu soal seperti ini misalkan integral dari cos pangkat 5x dx tinggal dimasukkan saja disini berarti n nya tinggal diganti dengan 5 dan seterusnya tinggal diselesaikan contoh jadi integral dari cos pangkat 4x dx menggunakan konsep tadi berarti n nya tinggal diganti dengan angka 4 tinggal disederhanakan saja ini berarti pangkat 3 yang ini 3 yang ini 2 nah kalau integral dari cos pangkat 2x dx ini tidak bisa maka kita ubah dulu bentuknya kita punya bentuknya yaitu cos pangkat 2x itu sama dengan setengah ditambah setengah cos 2x nah dari sini baru bisa diintegralkan integral dari setengah adalah setengah x integral dari setengah cos 2x adalah setengah yang ini dikali setengah sin 2x integral dari cos sin oke seperti ini hasilnya begitu pun kalau untuk yang integral dari sin pangkat 4t dt sama saja tinggal disederhan akan bentuknya oke tinggal diselesaikan ya oke demikian penjelasan untuk hari ini terkait integral pasial semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh